Di jalan cuman tadi kaya, aduh gak jadi kali ya? Gak jadi, tadi udah terabat ya, udah pulang, udah pulang gitu. Astaga, baru nanti udah ketahuan banget. Ini udah pemikiran ibu tuh bisa banget kayak gitu. Cuman taunya dia mau rekaman gitu. Gitu kan, jadi dia taunya saya di rumah. Karena gak pernah kemana-mana. Iya, iya. Gak pernah kemana-mana. Jadi kalo kemana-mana tuh, kayaknya kita punya grup keluarga ya. Gitu, jadi gak tau saya mau kemana-kemana gitu. Gitu, jadi well informed gitu kan. Cuman taunya dia saya di rumah. Gitu aja. Selama 11 tahun berkarir tante sekalipun tidak pernah mau. Ibu wawancara sama siapapun. Kemarin tadinya bilang gak mau juga. Cuman mikir-mikir, ya Allah 11 tahun anakku ya. Aku gak pernah mau. Ntar aku nyusah lagi mampu aku sehat gitu kan. Makanya surprise banget. Beberapa pasti dibilang mau gitu. Ibu dari sekarang. Tidak pernah mau. Raisanya aja langsung ke ibu. Ya gitu kan. Ya dia, kan biar dia nyaman lah gitu kan. Gak ada campur ini. Takutnya ibunya salah ngomong ntar. Tau sendiri emak-emak kan. Semua orang itu masih kehilangan anak. Pasti akan ditinggalkan gitu kan. yang paling diingat momen space kabarin kak, kabarin ini udah bisa masuk nih, masuk ya masuk pengen ngasih tau terus mungkin kayak gitu ya, tapi enggak gitu loh jadi kayak benar-benar mempercayai aku, terus bener-bener ada kejutan buat Hiaya kasih tepuk tangan dong ini surprise-nya bener-bener surprise, kaget banget karena satu, karena ini mata Najwa kali ya jadi aku enggak ada pemikiran bakal ada surprise-surprise lucu atau kayak apa gitu, mungkin kalau misalnya acara variety show lain gitu, kayak banyak surprise ada datangin ini lah, datangin itu, udah biasa gitu tapi aku enggak nyangka ternyata aku kenanya di Mariana dan seorang ibu yang bener-bener enggak pernah keluar kandang terus tiba-tiba show di mata Najwa gitu shooting gitu datang ke studio dan ya itu sungguh sangat-sangat mengagetkan bukan kaget, ya kan bukan Yahya dong ya kaget ibu diri sendiri juga kaget kira tuh, mau enggak mau enggak, mata Najwa mata Najwa paling serius dong, kayak enggak ada yang di macem-macemin gitu loh, Yahya gitu kan berarti ibu baru juga kan pertama soalnya kayak ibu tuh nemenin Yahya kayak gitu tuh juga enggak bukan sekedar show-nya aja yang enggak tapi kayak nemenin, tungguin kayak gitu-gitu tuh enggak sama sekali juga gitu jadi kayak ngeliat Yahya di panggung kayak di TV shooting terus nunggu-nunggu kayak gini kan juga enggak pernah kan hampir enggak, hampir paling kayak kolom manggung khusus buat mener di jalan juga tadi kayak aduh enggak jadi kali ya enggak jadi tadi udah terlambat ya udah pulang-pulang gitu setahun lagi udah ketahuan banget ini yang mudah pemikiran ibu tuh bisa banget kayak gitu